Apa ya? Apa? Cuman... Oke Boleh kau ini emang? Bisa Oh, kita santai aja ya? Bisa ya Tapi gua jatah di dalam sejujurnya Yoong, Selamat siang Halo25 Halo, Selam Pagi Sebelum ini Refit Baeий Biar kita sama teman-teman dengan RITM Sudah bisa ngomongin dulu Mulai dari ramanya Jurusan, fakultas, pekerjaan Dan kalau misalkan ada prestasenya Bisa disebut juga Jadi siapa namanya? Saya Roy Baik, nama saya Indah Sari Nama saya Kewan Adis Naku Semua Nama saya Eka Misri Yuskira Terima kasih nama saya Mbosrofi Pelazin Baiklah, selamat pagi Indri Nama saya Rian Fawazi Jurusan apa? Jurusan Pemikiran Politik Islam Semester 6 Dari Fakultas Ekonomi Syariah dan Misi Islam Semester 6, jurusan Ekonomi Syariah Dari jurusan BKI Semester 4 Saya dari Fakultas Tarbiah Jurusan IPS Ekonomi Semester 6 Saya dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Saya dari jurusan Prodi Komunikasi Penyaraan Islam Fakultas Da'wah Universitas Win Mataram Ada Pemikiran Kapingan Syariah yang jadi mahasiswa? Gak ada Berjawab Tampingan Gak ada kayaknya Kalau untuk sekarang ini sih belum ada Cuman kemarin pernah jadi enumerator dari Realty Islami Indonesia Sejauh ini prestasi saya sih kayaknya gak terlalu banyak ya Paling cuma sekedar dari hobi itu saja Menulis mungkin membaca Dan pekerjaan saya hingga saat ini Masih sekedar Miliki bisnis-bisnis kecil lah Bisnis-bisnis online Also untuk Apa namanya Produksi makanan dan minuman Sejauh ini seperti itu Jadi biasa di panggilan ya? Iya Apa ya? Apa? Cuman Kayak Boleh ketau gini emang? Bisa bisa Oh kita santai aja ya? Iya santai aja Tapi buat saya tegang sedikit Selain menjadi mahasiswa saya juga itu ada kayak Kayak sampingan gitu dong Kau gak sih kayak saya memperdalam hobi saya gitu dalam nge-vap Gak apa kan? Gak apa kan? Gak apa kan? Gak apa Jadi Saya Apa? Bentar dulu Saya memperdalam hobi saya kan Kayak nge-vap gitu Saya disini kayak Buat usaha gitu kayak Jual coil vap Sama temen saya Udah itu aja sih Kalau prestasi kayaknya Gak ada sih biasa-biasa aja Prestasi nge-vap gitu Ah Iya Langsung aja nih ke pertanyaan Terkait tentang pendudan Nah dia ini tipe orang yang Suka benda-benda Atau mungkin mengerjain Pengerjain tugas itu tepat waktu Tapi Bukan itu mudah sih Kalau masalah tugas Dia kayak Kegeser sama jadwal yang lain Sibuk banget Iya Kalau biasanya sih mudah Nunggu Nunggu mudah Sebenernya Kalau saya sendiri sih Nunggu Kayak nunggu deadline aja sih Mungkin Semalem Eh Semalem lagi Kayak sehari sebelum deadline tuh Harus Saya kerjain Harus saya kerjain gitu Kayak Saya tuh paling kayak Ya maklum lah sibuk gitu kan Jadi kayak Gak bisa gitu Bagi waktu Kayak tugas Mungkin bisa belakangan Ya tergantung tugasnya Tergantung kesulitannya Kalau Kalau saya tahu tugas itu sulit ya Saya berusaha dari awal itu Tapi Kalau tugasnya agak gampang dikit ya Ditu Tapi tetap dikerjain Nah Kalau sebuah saya sendiri Kayaknya menunda dan mengerjakan tepat waktu itu relatif Benri Soalnya kenapa Saya kadang Sering nunda Kalau Jadwal-jadwal saya setelah tugas itu diberikan kosong Saya bakal nunda Tapi Kalau setelah saya diberikan tugas Jadwal-jadwal setelah itu Masih padat Saya akan cenderung Langsung mengerjakan Nah kurang lebih seperti itu lah Tapi lebih sering Lebih sering deadline Pejuang deadline Lebih suka sistem SKS kayaknya ya Ya Sistem kebetulan Nunda tugas Nunda tugas Kenapa? Gimana ya kayak Kalau misalnya deadline-nya itu masih lama Jadi Ya udahlah besok Besok aja Tinggal 4 hari Tinggal 3 hari gitu Jadi Itu juga Tergantung mood juga sih sebenernya Kenapa nih Lebih suka Menunda daripada Info-topic Karena itu Hal yang Lumrah Bagi saya Mungkin Itu udah Hal yang lumrah Bagi semua mahasiswa Mungkin gitu kan Tapi ini Bukan Bukan untuk ditiru sih ya Ini sangat Sangat buruk-buruk banget ya Jangan dicontoh Hal yang kayak gini Tapi Dengan Karena Dengan keadaan terpaksa gitu Jadi kayak Aduh Deadline lagi Deadline lagi gitu loh Apa gak sih kayak Oh iya kayak gitu lah ya Dino lah Karena ya Kalau Masih ada hari besok Kenapa sekarang? Karan Keren 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 Karena Dorongannya tuh Kayaknya lebih Kalau Dikerjakan pas deadline itu Waktu deadline itu sendiri Lebih Agak challenge lah Rasanya Biasanya kalau Munggu-munggu itu Ngapain aja? Kayaknya keluar ngopi Dari inspirasi Di tongklongan Mute besoknya Kalau Munggu-munggu itu Kalau Munggu-munggu itu Apa? Mute besoknya Mungkin Temen Yang apa-apa gitu Ya yang tadi tuh Pertama Ya yang pertama Pertama tongklongan Kedua mungkin Jatingan sama pacar Itu Mute banget ya Iya Pergi jalan-jalan dulu Jalan-jalan dulu Iya Kalau enggak Kalau enggak Nyari apa Hobi tuh Kadang Sering teriak-teriak nyanyi di rumah Sana-sana keluar Gak usah di rumah Jadi sendiri tuh Pas berumah nyanyi-nyanyi Gila-gilaan Apa Baru Kayak Wah Belum-belum nih kayaknya moodnya Tapi gak tahu kenapa Kalau sudah buka laptop lagi Buat mengerjain lagi Ya Allah Kok males lagi Abis tuh Eh ntar deh sore Pergi jalan-jalan dulu Malumnya baru Ngerjain Baru fresh Gitu Paling nonton Drapor Atau enggak Chattingan gitu Buat membalikin Ya saya lihat Temen-temen saya itu Setanya Mereka udah apa enggak Nah kalau Misalkan mereka Udah bilang Udah ngerjain Ya otomatis Itu buat Saya jadi Ya Saya pengen ngerjain Biar saya juga Udah Kalau misalkan Temennya belum ngertiin Gimana Ya seluruh Saya Ikut-ikut Nah kalau Buat saya sendiri Kalau buat nugas itu Emang benar juga sih Kenapa sering datang Karena mood-moodan Gitu kan Tergantung mood Nah kalau Saya tipikal orang Yang bukan Nungguin mood Cuma nyari Nyarinya dari mana Dari temen-temen Maksudnya Nyari temen-temen Ya nyari temen-temen Yang sefrekuensi Gitu Yang sefrekuensi Maksudnya kayak Yaudah Temen ketawa-ketawa Balikin dulu moodnya Balikin dulu mood kita Buat nugas itu Artinya Kita cari lah Gitu Temen-temen kita Yang mungkin Lagi malas-malasan juga Tapi Seenggaknya mereka itu Mikirin juga Itu tugas Artinya ntar kita ada Timbal balik Saling tanya gitu Disitu kan Jadi pas mereka Nanya ke kita Ketika mereka bertanya Disitu Seenggaknya Kita ada dorongan Biasanya pakai Biasanya pakai Apa sih namanya Nggak tahu Ntar dulu Kayak Ntar apa sih Tata-tata ya Kayak Bahasa gaul-gaul itu Apa sih Apa sih Dua on Apa sih namanya Booster-booster itu Lo Booster System booster Apa Dengan main game Terus nge-fap itu Kayak Nggak bisa gitu Balikin mood saya Biasanya Langsung ke Super system saya Biasanya gitu Sarap Siapa Biasanya Nah Kalau pendudurian nih Tugas itu masalah dosen Atau masalah mahasiswa Ya masalah mahasiswa sih Kenapa Karena ya Apa ya Terubahan gitu ya Iya Terlalu Banyak perubahan buat mahasiswa Kalau disuruh banyak tugas sama dosen Aduh Pusing deh Misalnya mahasiswa lah Itu kan Tanggung jawab yang kita dikasih Ke mahasiswa kan Jadi Yang apa Yang pikirin itu mahasiswa Yang ngerjain mahasiswa Jadi jelas itu Masalahnya ke mahasiswa Jadi kalau kewajiban harus Kita-kita dikerjain Iya Masa ditunda-tunda gitu ya Iya Sebenarnya itu Ya masalah kita Misalnya saya sendiri Masalah mahasiswa Kenapa Ya itu kan tugas kita Disini kewajiban kita belajar Ya tugas kita Bukan masalah Tugas itu kewajiban mahasiswa Jadi kalau udah ada tugas Harus dikerjain gitu ya Bagus Kalau menurut saya Tugas itu bukan masalah Bagi saya tugas itu hiburan Tugas itu hiburan Kenapa? Ini bagi saya ya Mungkin bagi sebagian orang Itu sebagai masalah Kenapa bagi saya tugas itu adalah hiburan? Karena saya merasa terhibur Saya tidak pernah merasa tertekan Tidak pernah merasa Disulitkan oleh tugas itu Karena buktinya saya tetap slow gitu kan Hiburan Jadi kalau menurutkan Tugas itu adalah bukan masalah Tapi hiburan Berarti Bisa gue dikerjaan Tepat waktu Tidak usah dihujur untuk itu Justru karena saya Menganggap tugas itu sebagai hiburan Itu yang membuat saya Apa namanya? Itulah penyebabnya Mengapa saya mengerjakannya Di waktu deadline Karena saya menganggap itu sebagai hiburan Bukan tekanan Semakin gitu Semakin tak hibur gitu ya? Bukan gitu juga Tidak gitu juga sih Cuma Kalau ditunda itu Ya udahlah Saya ingin terhibur di waktu deadline itu kan Mungkin Tidak di waktu-waktu yang lain Mungkin ada hiburan yang lain Begitu Terus kalau menurutku lainnya Lebih baik Kita magi tugas Tepat waktu atau tidak? Alangkah baiknya sih Tepat waktu Tapi Menurut Apa ya? Menurut saya Kalau dikerjain tepat waktu Tepat waktu kan Aduh Kalau dikerjain tepat waktu Kayak Aduh Apa ya? Masih ada banyak waktu gitu Buat Ngerjainnya Nunda-nundanya Jadi Deadline aja Lebih tertantang Kalau Iya Karena kalau udah deadline tuh Bakalan jadi Gitu Iya Emang itu kuasa nama ya Sistem SKF dia Sebenarnya sih Lebih baik Lebih Lebih cepat Lebih baik Karena Nggak tahu juga nih Di MK yang lain Pasti ada juga nih Tugas Jadi Kalau di Apa namanya Di tunda-tunda kan Numpuk Tapi itu lagi Kembali ke diri sendiri Yang harus nunggu mood Harus Apa ya Aduh Kayak nunggu motivasi gitu Ya kalau lebih baiknya sih Langsung dikerjain Nah Ya biar cepat Pelong masalah kita itu kan Kenapa nggak dikerjainya Biar bisa Nih HP Atau apa gitu Ya pinginnya sih Nunda Tapi Gara-gara pingin cepat jadi Biar pelong gitu ya Dikerjain Ya tepat waktu Kenapa Karena Apa namanya Kalau tepat waktu itu Tugas-tugas yang Bakalan datang Itu bakalan terjatuh Sesuai dengan deadline-nya Tapi Kenapa orang malah Disering Ya Ya karena Banyak sekali tugas nih Bayangkan Dari Kita punya 12 12 mata kuliah Di satu minggu Dan rata-rata Semua mata kuliah itu Punya satu tugas Di setiap minggunya Dan kita punya Di atas waktu Tiga hari Di setiap minggu Itu makanya Kita geser terus Makanya ketunda terus Jadi sesuai satu persatu Gitu ya Iya Kalau menurut saya sih Lebih baik itu Lebih cepat Lebih baik Saya nggak nyaranin Teman-teman sekalian Mungkin Atau Andrew juga buat Ngikutin Cara saya yang Hobinya deadline Karena mungkin beda orang Beda cara Tapi Saran saya Bagaimana caranya Teman-teman sekalian Biar bisa Menikmati lah Jangan merasa tertekan Begitu Kalau senangnya deadline Yaudah Kalau senangnya Cepat Yaudah Tergantung Tapi lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Lebih cepat Lebih baik Biar free Gitu pikiran kita Biar bisa Cepat-cepat Ngerjain yang lain Sebenernya Lebih baik Kita ngerjain tugas Di awal Di awal Soalnya Pengalaman saya Soalnya saya pernah Ngerjain tugas Di awal Terus lama-lama Di akhir Saya kerjainnya Pas deadline-nya Lama-lama Di perangkat Gak tau Mungkin karena Makin Makin tinggi Semester gitu Kayak Makin sibuk Terus Circle juga Yang makin Nambah Jadi lebih baik Tugas itu Dikerjakan di awal Supaya Next Kita bisa Plong Terus Kalau lebih baik Dikerjakan di awal Kenapa Lebih suka Lebih sering Ajak berantem Iya Gak apa Nanti Di belakang Ya Karena Kayak yang saya bilang Tadi Karena Kesibukan juga Kan selain Menjadi mahasiswa Saya juga Kayak kerjaan Sampingan Saya gitu loh Kayak Ini loh Jual Coiling 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 Nah gitu Sampingan Terima kasih.